Subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua Kali ini saya akan sering dengan teman-teman Cara keluar dari tampilan save mode Windows save mode biasanya kita gunakan Untuk memperbaiki sesuatu di dalam OS Oleh karena itulah tidak ada alasannya Kita harus masuk ke save mode Jika tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki Kita masuk ke save mode adalah Memang sengaja kita lakukan sebelumnya Kemungkinan kita mengubah beberapa pengaturan pada sistem configuration Cara keluar dari tampilan save mode Windows 10 Yaitu kita langsung masuk di pengaturan atau di lambang Windows ini Nah disini kan ada power Nah kita di power ini ada time ada restart Ada restart ada shutdown Kita berfokus di restart ini Di restart ini kita menekan Di restart ini kita menekan shift dengan restart secara bersamaan Nah saya coba dulu Kita tahan shift Kita klik start Nah nanti tampilannya akan seperti ini Nah Choose and option Nah disini sudah ada ketirangannya Ada continue Ada tour of your pc Usi edfes Roblesut Nah disini ada Kita pilih yang continue Nah nanti dia akan merestar sendiri Nah kita tunggu dulu Ini sedang proses Mungkin cukup lama juga Kita menunggunya Kita tunggu dulu Nah ini sedang prosesnya Dan ini masih loading Nah kita tunggu dulu Sampai tampilannya seperti semula Kita tunggu dulu Nah sedang proses juga Video ini saya rekam menggunakan HP Xiaomi 4X ya Maklum saja kualitas videonya begini Nah ini masih layarnya masih hitam Kita tunggu dulu Untuk kembali ke tampilan Windows 10 kita Seperti semula Nah ini sudah muncul tampilan Windows 10 nya Nah masih juga proses Setelah kita keluar dari tampilan save mode ya Nah kita masukkan dulu passwordnya Nah saya masukkan dulu password saya Nah ini sudah masuk kita di tampilan Windows 10 kita seperti semula Nah Nah ini sudah kita keluar dari tampilan save mode Sangat mudah dan gampang bukan Semoga bermanfaat juga ya Wassalam